Ini masalah mafia itu ternyata kan tidak hanya di BBM, di Prajak kita juga menemui mafia Dengan kondisi banyak calon, ada mafia, sedangkan kita adalah usaha yang ingin berkembang sebagai entrepreneur Tameng macam apa yang harus kita gunakan sebagai pengusaha muda? Semua orang selalu jendrung untuk memperbesar penghasilannya, mengurangi angkosnya, kan gitu kan? Itu jendrung, itu pikiran dasar pengusaha sebenarnya Cuma sebaiknya jangan perugikan negara, itu kan? Jadi kalau dia untung 100, kan bagian negara kan 30 kan? Dia berusaha untuk bagian negaranya 10, 20 mungkin dibagi 2 antara pengusaha itu dengan korang pajak kan selalu begitu kan? Jadi kenapa gayu secepat kaya dan pengusaha juga kaya antara yang seperti itu? Jadi ini kita harus hindari, harus dengan keterbukaan sebenarnya seperti itu Bahwa pengusaha itu berkelit atau berusaha untuk menurunkan biayanya Itu saja harus begitu pengusaha Asal jangan bagian negara yang dikurangi Jika pengusaha ini mengurangkan biayanya tapi ujung-ujungnya curang pajak? Ya curang apa saja? Curang pajak, curang kepada konsumen itu tidak baik Jadi tidak ada percayaan Sulitnya kadang-kadang saling mengajak Pengusaha pajak mengajak, pengusaha juga mengajak Kemudian bagi 2 biasanya The Branded dipersembahkan oleh GANFUR